Intro BPS Papua Barat merilis hasil sensus penduduk 2020 Provinsi Papua Barat Hasil ini mencatat penduduk sebanyak 1,13 juta jiwa per September 2020 Bila dibandingkan dengan hasil sensus penduduk sebelumnya Pada tahun 2010 terdapat penambahan sebanyak 373,65 ribu jiwa BPS mencatat laju pertumbuhan penduduk Papua Barat dari tahun 2010 ke tahun 2020 Sebanyak 3,94 persen per tahun Dari 1,13 juta penduduk Papua Barat 84,55 persen diantaranya berdumisilis sesuai dengan KTP atau Kartu Keluarga Sementara 15,45 persen penduduk berdumisilis tidak sesuai dengan KK ataupun KTP Selanjutnya jika dilihat menurut generasi Penduduk Papua Barat didominasi oleh penduduk generasi milenial dan penduduk generasi X Kedua generasi ini masuk ke dalam umur produktif Dan sejalan dengan itu komposisi penduduk Papua Barat menurut kelompok umur Juga menunjukkan kelompok umur 15 hingga 65 tahun Kelompok umur ini juga merupakan kelompok umur produktif Yang artinya Papua Barat masih dalam masa bonus demografi Di mana dominasi penduduk umur produktif dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Selanjutnya jika dilihat dari sebarannya Penduduk Papua Barat terkonsentrasi di Kota Sorong Yang dapat dikatakan bahwa Kota Sorong adalah kota paling padat penduduk di Provinsi Papua Barat Kota Sorong dihuni oleh 284,41 ribu jiwa atau 25 persen dari total penduduk di Papua Barat Melengkapi rilis hasil sensus penduduk oleh BPS Papua Barat pada Kamis 21 Januari 2020 Kepala BPS Papua Barat Marice Patiwaila berharap hasil sensus penduduk yang telah dirilis Dapat digunakan untuk membantu kajian-kajian analisis Kita berharap kalau data penduduk ini kan banyak sekali manfaatnya ya Bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan Untuk basis penempatan anggaran juga ya Untuk dana DAU Kemudian juga ke depan mungkin untuk pilkada Kalau data kita sudah bagus ya Untuk satu data pendudukan ini Dan banyak sekali data pendudukan ini bisa dilakukan untuk kajian-kajian analisis ya Dari Manokwari, Media Disko Minfo, Papua Barat, melaporkan